oke lor ini sudah kita pasang jadi ini tabung hampanya ukuran 2 in ini sudah kita pasang jadi tampilannya itu kayak gini lor tampilan akhirnya itu kayak gini lor ya lumayan bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya lor seputar pompa hidram jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pompa hidram oke telur pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan cara perakitan pompa hidram 2 in 2 in 2 klep buang oke bahan-bahan yang kalian perlukan yang pertama adalah 2 L ya terus eh sok drat dalam ini 3 biji sok drat luar ini 3 biji juga dan T nya T nya 2 biji setelah itu Verloop Verloop 2 in ke 4 ini untuk tabung untuk tabung hampa dan ini adalah double drag satu in ke tiga perempat ini jadi masuknya di satu in terus output outputnya ini tiga perempat jadi tapi bentuknya seperti ini itu stop kran stop kran tiga perempat in dan tabung hampa 1 meter terus dopnya satu biji ini kalau bisa nanti dua meter itu makin bagus lor ya oke jadi bahan-bahannya ini saja cuma ini saja terus ini full bahannya full ruci kaw tapi yang bahan komponen komponen yang yang terpenting adalah bagian ini lor ini adalah bagian klep buang bagian klep buang ini terbuat dari nilon pe nilon pe ini ini ketebalan nilon pe nya ini satu senti lor ketebalan nilon pe nya satu senti lor ketebalan nilon pe nya ini satu senti terus panjang kerucutnya ini empat senti ya tiga senti tiga senti empat sentian ke sini menggunakan karet konveyor karet rubber sheet tebal 6 mili jadi di sini di sini lor disini kelebihannya adalah bagian sininya bagian sini nih saya lapisi stainless juga jadi ini bisa lapisi stainless di dalamnya ini juga stainless jadi agar lebih tahan lama nantinya Oh iya yang terpenting nanti kita siapkan juga yaitu selang bening selang bening tujuannya nanti kita masukkan di dalam astratnya ini astratnya ini karena nanti kalau tidak dikasih selang bening itu naik turunnya itu bergesekan dengan stainless ini maka akan lama-lama akan patah si galvanis ini stainless as klepnya ini jadi harus dikasih selang bening ngasih selang beningnya kapan ketika nanti kalau sudah diuji coba itu sudah berhasil dengan maksimal seandainya naik turunnya itu dua senti baru ditandai dulu dua senti baru ini dicopot baru dipasang selang beningnya itu dipasang seperti itu ini ini nilan pe juga ini huru cika awi furu cika awi lebih ya cuma ini kalau ini ini pakai jaya 2a yang lebal juga lor seperti itu bentuknya seperti ini lor ini ada dua biji ini untuk klep buang lor ya ini bagian klep buangnya terus bagian klep hantarnya bagian klep hantar seperti ini lor ini tanpa menggunakan pere jadi itu lebih tahan lama dan awet lor ya karena tanpa menggunakan pereh cuma gini aja kacar kerjanya tuh cuma gini aja ini menggunakan keruci kaw dibentuk seperti ini dan ini nilon pe lor ya nilon pe ini sudah saya lapisi dengan selang bening tadi kebalan 1-2 milian selang beningnya ini nilon pe nya satu senti jadi ini berbentuk kerucut di dalamnya jadi bentuknya seperti ini jadi bagus lor ya dari ini jadi lebih tahan lama dan Insya Allah enggak bocor saat bekerja Oke seperti ini ini harus presisi lor kalau ini tidak presisi maka akan terjadi kebocoran pada klep hantar oke terus ke sini lor menuju ke sini masih ini eh perloop empatin ini yang awet tipe awet juga ruci kaw rujik kaw ini tebalnya hampir satu sentian yang sini lor jadi ini kita bor dulu baru ini kita masukkan dan kita lim nah seperti ini ini sudah kuat lu recommended banget terus kita sambung pakai sok drat dalam SDT ukuran 2in ya seperti ini jadinya terus nah yang ini sok drat luar disambung juga ini LL nya ya L nya itu 2 biji L nya 2 biji ini kita sambung menangkan sok drat dalam seperti ini Oke oke langsung aja kita rakit lor ya kita rakit gimana cara perakitannya Oke cukup mudah perakitannya lor di langsung aja kita pasang seperti ini aja lor ini kita ya dulu ini lor ini 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 kita masukkan ke samping sini lor ya sudah saya tanggai disini nah ini lor ini lor oke setelah terpasang seperti ini ini kita kasih klep buang dan disana itu juga klep buang disini klep hantar klep hantarnya eh termasuknya itu kayak gini jangan seperti ini kalau kayak gini nih maka akan kebalik jadi harus seperti ini ini kita masukkan kemudian saja sebelum ini ini terpenting juga ini adalah lubang pernafasan tujuannya mengoptimalkan kerja si klep hantar ini ini penting lor wajib kasih lubang pernafasan ini nih menggunakan mata bor satu mili setengah oke setelah seperti ini lor setelah seperti ini nanti saya perjelas lagi ini kita pasangkan yang bagian sini ini ini kita pasang dulu outputnya outputnya kita pasang dulu seperti ini aja loh kenapa kita kasih watermore ya karena nanti itu mempermudah saat sama pelepasan atau saat perbaikan wadah si pompa hidram itu jadi mempermudah kita untuk pelepasan pipa outputnya ini kita pasang disini lor hadis ini oke setelah seperti ini baru tabungnya kita pasang oke tabungnya kita pasang nanti kita perjelas lagi oke lor ini sudah kita pasang nanti kita review lor ya oke lor ini sudah kita pasang jadi ini tabung tabung hampanya ukuran 2in ini sudah kita pasang jadi tampilannya itu kayak gini lor tampilan akhirnya itu kayak gini lor ya jadi lumayan bagus ada di sini nanti lubang inputnya lubang inputnya itu ukuran 2in juga berada di sini terus menuju ke klep hantar dan klep buang-lep buangnya seperti ini loh nah ini itu juga klep buang dan disini adalah outputnya lor output dari pompa hidramnya ini ukuran 3 per 4in bisa di perluk juga menjadi setengah in lor ya tergantung dari elevasinya dan juga inputnya jadi tampilan akhirnya seperti ini lor ya lor itu saja dari sedikit perakitan cara perakitan pompa hidram 2in cukup mudah dan sederhana kalau tinggal perakitan nanti kalau ingin buat sendiri gimana caranya bisa langsung kalian lihat di playlist tentang pompa hidram terus untuk pemesanan seperti ini ini adalah full set tinggal pasang saja tinggal mengaktifkan tinggal ngelim baru tinggal pasang itu bisa langsung hubungi kontak WA saya pemesanan bisa langsung hubungi kontak WA saya saya taruh di link deskripsi lor ya oke lor jadi itu saja dari sedikit video kali ini jikalau video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati